hai 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 selamat datang di channel YouTube saya Nano TV nah melanjutkan kamera yang kemarin ya Panasonic TC70 yang kondisinya rusak yang awalnya boot-in memori full terus kita coba kasih memori card bersihkan konektornya ternyata mau nah ternyata setelah kasus boot-in memori ternyata ada lanjutannya ya sistem error OIS nah ini yang sering banget terjadi pada Panasonic series TZ ya yang komplek ya 60 61 70 8 731 mungkin kalau ada 80 90 nah yang teman-teman lihat ini adalah sensor giro nah ini ini yang membuat sistem OIS error nah saya Zoom ya ya saya cepat dekatkan supaya teman-teman juga tahu nah ini ada sensor giro ya Hai jadi inilah yang membuat eh pusat ya jadi dia disini ada magnetnya guys nah ini magnetnya ini inilah yang lepas jadi magnet ini lepas setelah dia lepas ya lemnya ini enggak kuat ini kan kelihatannya selim menggunakan apa lem ini limsi limsi seperti ini ya limsi nya bisa teman-teman lihat ya nah pembongkaran TC70 itu yang paling sulit adalah ini lepas eh aperture ya aperture ini lepas karena rata-rata kalau nggak tahu tekniknya kabel ini fleksibel ini nah ini nah kabel fleksibel ini kabel fleksibel ini pasti patah pasti patah seperti pada contohnya ya seperti yang terjadi pada sebelum-sebelumnya rata-rata memang itu yang patah karena itu sangat sulit sekali harus hafal eh semacam pt-nya gitu ya Oh saya tidak ada contoh tidak ada contohnya Oke itu aja langsung ya saya ingin jelaskan karena ini supaya bisa dekat itu yang pertama ini pasti patah abadurnya harus tahu putarannya buka nah sensor giro ini magnet magnetnya itu menempel nah ini kan ada tembaga ya ini adalah gulungan sensor giro nya bagian ya bagian ini Hai nah inilah yang membuat sensor giro error jadi magnet yang enggak mampu menahan ini enggak mampu menahan casing ini jadi magnetnya lepas lepas di sini lepas dia nempel otomatis ya dia nggak goyang ya gitu loh dia nggak mentul-mentul nah cara pemasangannya ini saya kasih contoh ya nah ini lagi saya lim Hai jadi kita lengketkan dengan pakai Hai apa ya namanya ya eh eh penjepit buaya ya jadi dia bener-bener bisa rapat nah kemudian ketika kita saya bongkar lensa ini di dalamnya ada jamur kalau untuk melepas tadi saya nggak saya videokan ya itu juga ada bekaslimnya ada tiga titik lim ya di sini ya ada tiga titik lim di satu dua tiga dikerok aja pakai jarum ya setelah itu dicok di congkel dari sini cetuk dia akan lepas baru kita bersihkan dengan pembersih cairan ini saya menggunakan ini jamur pembersih cairan jamur nah ini 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 cukup lumayan ya membersihkan jamur yang banyak banget saya nggak promo ini ya nggak promo apa namanya pembersih jamur ya jadi pembersih jamur apapun bisa supaya dia bener-bener bibit-bibit jamurnya dia mati kalau pakai cairan ini cleaner ini kurang bagus karena betul-betul jamur dia nggak nggak mati itu ya Oke cukup sekian penjelasan dari saya terkait sensor giro ya mekanis mekaniknya kamera seperti itu jadi mekanik sensor giro pada kamera rata-rata untuk Panasonic seperti ini ya dari seri t-set 60 61 70 itu seperti ini nah kemudian sedikit saya jelaskan dia goyangnya itu karena ada bol nah ini ini ada bolnya ini bola ini nah ini bola ini ada tiga ya tertutup disitu ini sangat bahaya sekali kalau ada satu kelihatan di sana ini ya bolanya 1 2 dan 3 nah tembakannya untuk kelilitan untuk memberikan power dorongan itu juga ada tiga jadi semua rata-rata itu itu kayak tiga ya triangle ya ya begitulah mungkin bisa membantu temen-temen yang sedang memperbaiki kamera Panasonic Lumix TZ-TZ series ya TZ-seri 60-95 mungkin bisa sedikit membantu dari saya informasinya dan tetap berhati-hati ketika melepas fleksibel ini kalau patah sudah susah karena kita nggak bisa membelinya beli harus di luar negeri biasanya aliexpress ya aliexpress kalian ditutup sama pemerintah jadi sangat susah sekali oke cukup sekian terima kasih telah menonton video ini salam rayu selamat menikmati